Halo teman-teman semuanya dan balik lagi di channel Android Let's Play di video kali ini Android Let's Play main game near reincarnation ya jadi ini pas battle-nya guys kebetulan langsung gas ken oke mungkin terlalu keras suara gamenya jadi suara saya tadi gak kedengeran tuh untuk gameplaynya mantep banget guys ya turn-based gitu kita tinggal apa namanya tinggal ngeklik skill-skillnya kayak main Xenoblade series gue itu ada celin Mobile Legends wuuh mantep walaupun ini game turn-based gitu tapi dia rame banget ya battle-nya ya seriusan jadi kayak rame banget lah battle-nya guys oh udah menang oke walaupun ini game turn-based tapi rame banget lah ya serasa main game Xenoblade kalo pas battle-nya ya walaupun Pak masih mantep Xenoblade sih karena ini game mobile jadi dibikin apa ya gak terlalu rumit banget ya tapi padahal ada loh game yang mobile yang rumit juga banyak rumitnya maksudnya rumit asik gitu kan oke dia masuk ke dalam situ terus ngelawan monster tadi oh dikasih tongkat tuh hilang tongkatnya oh sticky exile oke your task is to fix warped memories like this in order to restore complete stories oke but we also need to collect weapon like this like this like this like this oke jadi ada beberapa apa namanya ada beberapa hadiah tadi sempet saya collect ya di bagian sini ya ada dua ada dua yang udah saya collect tadi sempet gak di record ya gak sempet di record tapi oke lah langsung aja ini gamenya ada 4500 sudah tak collect ya eh gacha dia bagaimana Pak oh ini how to play oke connecting luka ono iklani cok gimopo ini game square enix kono iklani oke dimatiin apa namanya ads nya ya ads disini tracking nya ini dimatiin karena ada iklan-iklan yang sangat mengganggu ya tadi pas apa namanya pas saya pertama kali main itu kecepatan majet nya terus tiba-tiba muncul ads nya karena saya pick yes oke sekarang saya mau sumon guys ya nice near reincarnation langsung sumon guys disini langsung 10 kali sumon ya bismillah tapi kita bisa milih loh hmm enggak ya atau iya sih saya gak tau dah disini ada near automata yang warnanya putih-putih gitu terus ada yang hitam-hitam bagusan yang mana ya guys ya saya sih suka yang hitam sebenernya bingung loh sumpah tapi kayaknya mantep yang ini sih oke langsung aja bismillahirrahmanirrahim perform 10 kali sumon ini bisa di re-roll ya tapi ya re-rollnya harus itu apa namanya clear data gitu guys oke dapet satu yang bagus disana guys cuman satu ya yang bagus ya oke apa nih pedang pedang emerald spear jelek-jelek banget sumpah jelek banget sumpah bro harus re-roll ini tapi gak apa-apa lah soalnya saya bikin video ini juga nanti gak tak safe sih oke saya dapet karakter mechanical assassin nice karakter yang saya pengen sih phoenix sword karakter yang saya pengen sih jujur aja ini karakter yang saya pengen sih tadi saya milih putih ya karena pengen pake karak punya ini ternyata dapet yaudah lah terus cara untuk partinya gimana menu summon library quest enhance loadout ini masih ke kunci ya masih ke kunci ya oke player level oke oke masih-masih ke kunci ya oke lah ya langsung jalan lagi bisa dapet bisa dapet sekali dua gak sih gak bisa ya kalau gak bisa yaudah itu bagus banget nanti komen ya di kolom komentar ya karakter itu bagus gak tapi itu yang saya pengen nah ini jalan ke atas sana lama banget guys oke kita ngelawan monster lagi sepertinya enter story yes tapi storynya tak skip aja nanti mungkin sih storynya mungkin bisa bagus ya mungkin bisa bagus is body rush langsung battle itu kan wave 1 wanjir ini karakter-karakter yang lain belum belum ano ya belum apa namanya belum bisa dimainin pokok yang tadi-tadi itu mungkin di story ini gak bisa ya wuh woi woi belum mati game-game game gini tuh awal-awal banyak ceritanya ya nanti mungkin lebih banyak battle-nya it's it is over oke shring wounded hunter we collect story in order to regain what you have lost eh gimana ya caranya buat apa namanya buat buka summon-summonan itu belum bisa ya ini tempatnya bagus banget ya ini mungkin awal-awal masih prolog gitu atau gimana sih apa langsung sebenernya udah dia ngobrol ya di perjalanan where you woke up and this sandy area here are just sandy area oh bagus kan grafisnya sebenernya ini sayang banget sebenernya score nx gak bikin apa nanya dijual gitu versi offline nanya better lagi bro kan tadi ada skip story gitu di bagian sini the gunslinger nah ini dia yang kayak celin apa-apa disamain sama mobile agent lu cuma atau mobile agent ya bang lu yang so tau co wah gila wah lawannya boss bro sangir sarbat ya kalau saya sebenernya kalau liat-liat apa namanya karakter yang kayak gini tuh keinget sama van helsing dulu saya main game pc van helsing tuh bagus banget seriusan tapi gak pernah tamat juga sih wihdih 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 mantap dia gak lemas boom wihdih wihdih wihdihdih sasuka wihdih 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 jadi awal-awal kita apa namanya belum bisa pakai karakter yang kita pakai kita punya tadi ya songong Oke jadi segini dulu Saya bakalan mainin game ini tuh Sampai banyak Tapi saya mau liat-liat dulu juga Di youtube sebenernya karakter yang bagus Apa gitu ya Buat saya re-roll gitu Kalau misalnya karakter yang tadi tuh jelek Saya mau re-roll lagi gitu loh